Intro Kemudian kata Nabi SAW Wal-ithmu dan perbuatan dosa itu maha ka fi sadrik Apa yang membuat hatimu itu bergejolak dan tidak menjadi tenang Pertama tentunya Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Kita orang yang beriman ini Wajib untuk taat, tunduk dan patuh Dengan ketentuan dari Allah SWT dan Rasulnya Pada perkara-perkara yang ada nas di dalamnya Allah berfirman Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakibuka fima syajara bainahum Thumma la yajinu fi sudurihim Harajan mimma qadayta thumma la yajinuna fi sudurihim Ya Harajan mimma qadayta yusallimu taslima Makanya Di zaman Kekhalifan Abu Bakrin Siddiq Ada salah seorang kalau tidak salah bernama Hisham Dia ini Ya Di tengah raya adalah salah seorang yang munafik Ya Ketika dia ada masalah dengan saudaranya Ya Salah seorang Yahud Keduanya kemudian berkata Mari kita mencari Orang yang bisa memutuskan perkara diantara kita Ya Afwan Bukan di zaman kekhalifan Abu Bakrin Siddiq Bahkan masih hidup Rasul kita Muhammad SAW Keduanya kemudian datang kepada Rasulullah SAW Telah ditetapkan Keputusannya Keputusannya seperti ini Dan Rasulullah memenangkan Lawan daripada Hisham ini Ya Namun dia tidak puas Dia kemudian berkata Mari kita mencari hakim yang lain Dia pergi menghadap Abu Bakrin Siddiq Ya Dan Abu Bakrin Siddiq Memutuskan perkara Seperti yang diputuskan oleh Rasulullah SAW Memenangkan orang Yahudi itu Terhadap dirinya Hisham Ya Kalau tidak salah namanya Dan dia tidak puas Dia mengatakan Mari kita mencari Orang yang ketiga Dia kemudian Mendatangi Umar Ibn Khattab Dia ceritakan Kami sudah datang kepada Nabi Datang kepada Abu Bakr Ini masalahnya Dan Ya Keduanya memenangkan dia Ya atas saya Padahal saya ini yang berada dalam kebenaran Tolong putuskan perkara diantara kami Apa kata Umar Tunggu sebentar Boleh kemudian masuk Apa yang diambil pedang Kemudian dia berkata Ini hukuman bagi orang yang menolak hukumannya Rasulullah SAW Sila kita mungkin masih maaf Subhanallah Jadi Jika Allah SWT dan Rasulnya menentukan sebuah ketetapan Maka kewajiban kita untuk berkata Allah SWT dalam Ayat yang lain berfirman Tetapi dalam perkara-perkara Dan masalah-masalah Misalkan yang tidak ada Nasfarih Di dalamnya Yang mengatakan Misalnya bahasanya ini haram Maka ini dikembalikan kepada Bisikan hati kita Tapi tentunya bisikan hati yang masih diatas fitrahnya Ya Karena ada orang Sampai dalam perbuatan maksiat sekalipun Dia sudah tidak merasa risih lagi Wana'udzubillahimindalik Dia bangga mempertentungkan kemaksiatannya Ya Makanya Nabi SAW di akhir hadis mengatakan Wakarih ta'ayyattali'a'alaihinnas Engkau benci ketika orang melihat apa yang kau lakukan Ya dalam kehidupan kita terkadang Kita diperhadapkan pada banyak masalah Bapak ibu saudara-saudara sekalian Kita sudah bertanya Kemana-mana Ya tetapi Subhanallah kita tidak mendapatkan jawabannya misalnya Namun hati kita yang masih suci Yang diatas fitrahnya itu Kalau dia adalah merupakan keburukan Pasti bergejolak di dalam hati kita Makanya Nabi SAW pernah mengatakan Istaftiqalbak Minta fatwa pada hatimu Minta fatwa pada hatimu Minta fatwa pada hatimu Terima kasih.